Respon yang waktu itu terkait dengan masyarakat reklikasi keterlibatan Kevin di... Isu Robot Training Net 89 mendahului, mendahului penyidik memanggil Kevin dengan inisiatif sendiri berkomunikasi langsung dengan penyidik. Karena bagi Kevin, memberikan keterangan lebih cepat itu lebih baik. Karena memang Kevin tidak terlibat seperti apa yang diberitakan, dia dilaporkan. Itu tadi baru saja di tengah-tengah proses pemeriksaan pengacara Pak Guyuk, Net 89 WA saya. Dia bilang, Bang itu mungkin ada salah pemeriksaan berita, kami tidak pernah atau belum melaporkan Kevin. Jadi mungkin ada salah tulis teman-teman media, Kevin dilaporkan. Bahkan dia mengatakan bahwa dia paham Kevin juga korban dalam masalah ini. Kevin juga korban dalam masalah ini dan ingin ngobrol dengan kita terkait dengan masalah kasus Net 89. Nah, jadi itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Kevin dalam pemeriksaan tadi dengan nidik. Kenapa dikatakan Kevin juga adalah korban? Karena Kevin juga adalah member. Hanya saja member yang tidak mencari downline. Dia hanya mengikuti atau member di bisnis ini karena diajak oleh temannya. Diajak oleh temannya dan juga dia deposit seperti layaknya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis ini. Dan beberapa lama setelah dia deposit, ada yang namanya zoom meeting ya, zoom meeting peserta atau member. Kebetulan di sesi terakhir, upline-nya meminta Kevin untuk memberikan testimoni. Itu yang kemarin kita bahas. Memberikan testimoni tentang alasan-alasan kenapa Kevin juga bergabung di bisnis ini. Nah, tentu yang dijelaskan oleh Kevin kenapa dia juga bergabung di bisnis ini adalah seperti apa yang dijelaskan dan diperangkan oleh upline-nya. Salah satunya seperti yang kami sampaikan pada waktu itu adalah bahwa bisnis ini sudah memiliki legalitas. Dan seterusnya. Hanya saja tadi setelah kita berbincang-bincang dengan pihak pendidik dalam proses BAP tadi itu, Kevin baru tahu bahwa ada beberapa tingkatan legalitas yang harusnya dimiliki oleh perusahaan yang bisnisnya kreding langsung. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi dijelaskan. Nah, dan karena dijelaskan oleh pendidik, Kevin sadar bahwa dia juga adalah korman. Karena dia juga tidak tahu ingin apa saja yang seyogianya dimiliki oleh orang yang bisnisnya seperti yang dijalankan oleh Kamiat 69. Nah, jadi itu yang tadi dijelaskan oleh Kevin dan juga dijelaskan ketika penyelidik pertanyaan apakah Kevin menerima honor, menerima fee, menerima imbalan ketika memberikan testimoni tentang apa yang dialaminya ketika bergabung dalam bisnis ini. Dengan jelas dan tegas Kevin mengatakan tidak menerima apapun. Ya, tidak menerima fee, honor, atau apapun. Bahkan uangnya dia yang jadi positifkan dari awal itu masih ada tertahan di situ. Yang juga gagal bayar, yang lebih dibayarkan. Jadi, itu yang membuat Kevin juga sebenarnya posisinya adalah sebagai pormat. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan keberadaan-rekan apa yang hari ini kami lakukan. Ambil segerasnya dengan Kevin di bereskrim ini. Terima kasih. Mungkin, apa yang membuat Kevin ini? Yang mempromosikan dari aku ini? Yang mempromosikan? Ini kasih testimoni ya? Ya, ini kasih testimoni. Jadi, saat itu memang upil karena bantu teman saja. Jadi, temannya emang teman saya itu orang-teman itu dia emang orang baik. Dan sebelumnya juga dia kerja di asuransi. Dia juga punya berapa marah-marah cabang gitu ya. Tapi, waktu pandemi dia fokus ke sini. Orangnya tuh orang lurus banget gitu. Jadi, memang dia yang rancat karena dia lihat vlognya ini bagus. Ya udah, saya ikut. Tapi, saya juga akhirnya udah pake selama sementar gitu ya. Fiturnya itu, robot tradingnya. Terus, ya udah saya dimintakan, boleh gak kasih testimoni di Zoom meeting-nya dia lah gitu ya. Ya udah, saya pikir testimoni kan hal yang wajar ya. Ya, berdasarkan pengalaman aja dan yang saya tau gitu yaudah, saya kasih testimoni. Makanya kalau teman-teman media atau teman-teman netizen semua yang perhatikan video saya yang tersebar di internet itu. Itu kan videonya juga bukan yang kayak saya beriklan gitu loh. Bukan yang bagus, proper, yang audionya gimana, gambarnya high definition gitu. Gak seperti itu. Jadi, itu gambarnya biasa banget kayak saya ngomong di Zoom meeting yang ala kadarnya banget gitu. Nah itu, disitu yaudah saya pikir yaudah gak ada salahnya, cepat ngomong apa adanya gitu. Dan saya juga menekankan kan disitu, saya mau coba ikut juga karena hal yang ala kadarnya ada, segala macam. Tapi ternyata tadi juga, waktu kita sama-sama ngulung sama bapak penyidik, Ternyata memang legalitasnya mereka tuh ada yang apa ya Pak tadi? Ya, tidak lengkap sebenarnya. Dan itu banyak yang gak tau, puluhan ribu orang tuh gak ada yang tau juga gitu. Jadi ya, ini bisa dibilang ya musibah banget sih buat banyak orang. Maksud saya sendiri, saya sendiri kan juga taruh disitu, gak banyak sih. Tapi, ya bagi saya banyak berarti, maksudnya bukan yang sampai MM gitu, saya taruh pribadi dan itu juga baru 10% doang yang saya terima kebaliknya. Tapi saya belum bisa menikmati apa, bisa saya tarik lagi, saya juga nyangkut gitu. Jadi, sebenarnya korban juga gitu. Tapi tadi alhamdulillahnya, ya itu tadi ada pengacaranya Pak Guiuban ya, yang Whatsapp Bang Widola untuk pengen ketemu saya untuk kayaknya mau ngajak saya untuk ikut bantu memperjuangkan nasib korban-korban dari 89. Karena dinilai saya juga kurang lebih cukup mengertilah di dunia koreksi ini gitu. Dan satu lagi yang perlu diukir kegas, bahwa video dari Joe Meeting itu, Kevin gak tau bahwa itu gerisan. Dan ketika itu disebarluaskan juga tanpa si izin dan sepengetahuan dari kata Kevin. Jadi, unsur bahwa Kevin niat untuk mempromosikannya itu tidak ada. Karena kan dalam Joe Meeting, biasa ya, Joe Meeting seperti biasa, direkam, mungkin direkam, dan kemudian disebarluaskan. Tapi itu tanpa sepengetahuan dan tanpa si dari kata Kevin. Tapi Pak mungkin gak bisa dikenain pasal tertentu gitu, jika mempengtesting modikan gitu. Tapi banyak juga, Pak rohannya lu kayak gitu. Iya, itu nanti biar pendidikan. Yang artinya menilai keterangan yang diberikan oleh Kevin. Kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Dan juga keterangan-keterangan saksi. Ini artinya kan terlalu prematur. Kalau kemudian misalnya hari ini abang harus mengatakan, Oh, testimoni itu tidak bisa dikenakan. Atau testimoni itu bisa dikenakan. Ini kan terlalu prematur. Karena ini kan masih memberikan keterangan awal. Biarlah artinya itu kita mempercayakan kepada penyedik untuk menelah, meneliti apakah memang ada unsur-unsur. Karena kan yang dijelaskan oleh Kevin, dia hanya diundang dalam meeting oleh upline-nya. Dan kemudian, testimoni itu bisa memakai kesaksian. Apa yang lu rasain? Kita lu ngabung dalam bisnis ini. Ya, itulah yang dijelaskan oleh Kevin. Apa yang disampaikan oleh upline-nya, itulah yang dia sampaikan. Termasuk masalah legalitas. Nah, nggak ada dikurangi, nggak ada ditambahin. Nah, kalau memang misalnya apakah membuat testimoni itu ada pasalnya tertentu, ya kita serahkan kepada penyedik. Karena nanti kalau misalnya saya bilang nggak ada, ternyata ada. Saya bilang ada, ternyata nggak ada. Jadi artinya kita serahkan itu kepada penyedik untuk seluas-luasnya melakukan penyedikan. Dan kemudian menentukan. Nah, nanti kita lihat tugas saya kan hanya begitu. Artinya penyedik memutuskan apa, kita akan berusaha untuk bagaimana caranya sesuai dengan aturan hukum, untuk memberi kepentingan hukum klien rekor. Karena Kevin juga adalah korban. Saya kira seperti itu. Oke, Pak Kevin sendiri, kenapa mau kita bakal melihat, Pak? Sejujurnya, Pak. Saya sih sang-sang aja sebenarnya. Nggak ada motif mau gimana, mau cepat kaya gitu. Nggak ada. Saya mau, karena mau bantu kawan saya yang tadi saya bilang. Dan kan saya lihat, udah running dari 2017 katanya ya. Jadi saat itu udah 4 tahun gitu. Jadi ibarat saya juga bukan orang yang awal banget. 4 tahun, saya ikut. Eh, cuma ngerasain untuk 2-3 bulan, 2-3 bulan. Tiba-tiba dia scam lah istilahnya. Jadi ya, jujur ya ibarat. Saya korban juga ibarat. Kalau ternyata ini memang skema ponzi, ya saya paling bawahnya nih kayaknya. Tapi ya kebetulan, ya mungkin karena saya punya apa ya. Saya cukup punya nama gitu. Jadi mungkin terkesan saya memproposikan. Padahal saya cuma lagi beli testimoni. Itu pun saya nggak dibayar pula. Saya bantu temen saya. Sebenarnya itu cuma bantu temen saya aja. Karena saya pikir legalitas sama muka. Ternyata nggak. Ya udah, sesimpel itu aja sih sebenarnya. Makanya saya juga hari, saya benar-benar inisiatif datang ke, apa ini? Baris Tim. Baris Tim. Karena memang saya pikir udah ada yang pada dipanggil. Mendingan saya langsung datang aja. Pagi pula saya juga memang nggak pernah ada niat aneh-aneh di bisnis ini gitu. Saya dari dulu diajarin orang tua saya juga lebih penting menjaga nama baik dibanding keluarga sendiri gitu. Jadi, ya ini mungkin betul dari inisiatif saya sendiri lah. Oke, untuk orang tua sini ngapain ya. Terus, untuk orang tua ini gimana? Orang tua sih, awalnya kaget beritanya gitu. Tapi pas, pas saya jelasin apa. Begini, begini, begini. Oh, mereka sampai. Karena mereka tahu saya nggak melakukan itu gitu. Saya nggak, nggak, ibaratnya apa ya. Saya juga nggak tiba uang gitu loh. Jadi, ya mereka ngerti aman gitu. Jadi, kayak belajar sendiri nggak lakukan itu? Dan sebenarnya kalau dibilang pembelajaran, sangat pembelajaran. Tapi dibilang, apakah saya bodoh? Sebenarnya di sini ada... Kalian katanya ada 100.000 member lebih. Nah, itu kan apakah semuanya bodoh kan nggak juga. Jadi, ini memang, memang, ya bisa dibilang the greatest scam lah yang pernah terjadi di... Salah satu ya, maksudnya yang pernah terjadi di negara itu juga. Ibaratnya ini kalau dibikinin serial Netflix atau serial streaming gitu, Itu terlaku juga kali ya untuk... Nih orang, nih kan melakukan... Apa... Melakukan scam ini tuh. Karena, dari dulu tuh skema piramida apa... Money game itu udah... Memang udah dari zaman dulu. Zaman Ponzi itu. Jadi, cuman skemanya macam-macam. Kan ada yang pakai koperasi, ada yang pakai... Apalah, apalah. Nah, ini mungkin tiba-tiba kali ini... Lagi marah. Taraknya, 2-3 tahun terakhir ini ternyata dari forex ini gitu. Padahal forex sendiri itu sebenarnya... Kegiatan apa itu? Karena beli uang kan. Sebenarnya mata uang kan. Dan itu sebenarnya udah lama gitu. Nah, cuman ini diskemakan dalam bentuk robot trading. Yang mana dikasih gambaran nih robot konsisten segala macem. Dan dibangun juga, dibalutin dengan skema multilevel marketing. Yang mana sebenarnya multilevel itu nggak salah. Cuman memang, di sini apa... Bukan multilevel marketing ternyata gitu. Ternyata ini money game. Jadi, ya itulah yang... Korbannya banyak atas 100 ribu lebih ya. Karena, ya dari atasnya itu pintar banget gitu. Bikin skema penipuannya gitu. Gitu sih. Ya, cukup ya. Agenda hari ini adalah Kevin dengan kita datang sendiri. Jadi, datang ke barang screen. Untuk memberikan keterangan. Ya, agar... Tidak terjadi kesepangkuran mengenai masalah konusnya Kevin. Seperti berita yang ada di luaran tentang masalah kasus ini. Jadi, ini yang hari ini kami lakukan. Inisiatif. Inisiatif. Ya. Jadi, saya... Jadi, saya... Saya datang. Abang... Ya, sekarang di Bersirat Rami. Saya malah lebih senang pengen kasih edukasi ke teman-teman juga di sini. Bahwa memang... Ya, ini saya juga berbat. Ini salah satu bentuk untuk membersihkan nama Kevin sendiri gak sih? Dari tesebaran masalah. Kak Kevin ikut dalam masalah ini? Oh, menguruskannya? Ya. Ya, pasti namanya menguruskan masalah. Ya, ini salah satu ya. Salah satu. Salah satu untuk mempersihkan nama Kevin. Dari berita-berita yang seolah-olah dia adalah ikut menjadi pelaku utamanya dilaporkan. Tapi ternyata masih belum sampai ke arah sana. Ya, ini masih dalam proses pendidikan. Dan... Tadi juga salah satu kuasa hukum yang ngaku kuasa hukumnya dari... Pak Gunyupan itu... Berkandungan jahitan itu. Itu mengatakan bahwa dia gak pernah tuh. Artinya melaporkan Kevin. Jadi dia mau klarifikasi juga ke saya. Nah, jadi dari kondisi seperti ini kan sebenarnya jelas bahwa Kevin sebenarnya tidak seperti yang diberitakan. Jadi harus diluruskan juga beritanya. Dan mereka juga sadar bahwa Kevin juga adalah korban. Ya. Jadi kalau mengenai masalah testimoni, saya kira semua orang kalau misalnya... Bergabung dengan suatu kelompok dan... Apalagi dia publik figur. Pasti akan dimintai kan pendapat. Tolong dong kamu kasih pendapat ini seperti apa. Ya itu kan biasa ya. Kadang-kadang contohnya misalnya ya... Kita datang ke restoran yang baru dibuka. Pasti kalau dia publik figur pasti... Tolong dong. Ngomong dong kita restoran ini. Ya pastilah. Yang ngomong tuh bilang wah ini restorannya enak. Padahal makan juga belum. Tapi itu kan bentuk... Bentuk etika saja. Yang mungkin diberikan oleh COVID-19 tersebut. Kalau kemudian ternyata makan aja gak enak. Nah ini bukan berarti. Gara-gara lu bilang enak gua makan disitu. Ya begitu. Jadi akhirnya kita harus anda benar... Memilahnya dengan lebih bijak dan... Sekarang sudah ada orang yang akan... Melihat itu semuanya dengan baik dan benar. Sesuai aturan rukun. Makanya kita... Mendahului panggilan. Mendatangi penyidik. Untuk memberikan keterangan. Kan tanya juga... Berapa lagi... 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 Artinya... Kalau menurut Kevin... Ketika sampaikan ke saya... Lebih bagus berinisiatif untuk memberikan keterangan. Daripada... Dipanggil. Tapi kalau mau lihat masa teman-teman... Artis lainnya... Ya... Kita kan gak bisa... Punya cara masing-masing. Punya cara masing-masing. Punya pemikiran masing-masing. Tapi memang ya lebih nyaman kan... Kalau kita dapat sendiri... Janjian yang pendidiknya... Terus kemudian ya... Kita sampaikan apa yang menjadi peran kita. Apa yang menjadi keterlibatan kita. Itu lebih enak. Karena kan gak perlu khawatir juga. Sekarang kan polisi kan sudah... Polisi yang humanis ya. Jadi sudah gak seperti nyaman-nyaman dulu... Ada individu sendiri. Jadi kita tidak... Sepanjang kita merasa bahwa... Kita tidak melakukan apa-apa... Kita tidak akan saja. Ketika mempunyai keterangan... Agar masalah ini jadi terang. Beneran. Lagi pula juga sekalian... Apa... Ya karena berita di luar sana kan... Headline-nya mungkin kadang-kadang... Orang gak baca full. Lihat headline-nya kan... Sometimes flick-bait. Apa jadi kayak... Supaya eye-catching ya. Jadi juga ngelakuin... Dilaporkan. Ya. Sampai situ. Tadi kami tadi juga ke pendidik... Gak ada yang laporin sebenarnya kepalat. Jadi... Sangat-sangat berbeda sama yang ada di media gitu. Makanya saya juga... Kita senang nih sekalian. Jadi dia mungkin kita... Kita klarifikasi. Dan... Penyidiknya sangat... Apa... Sangat kepalatif juga... Apa... Memberikan pelan-pelan juga... Sesuai dengan koridor. Jadi... Saya juga di dalam nyaman... Berasa terindividasi atau apa. Masih Pak. Untuk selanjutnya berat apa Pak? Untuk selanjutnya ya kita lihat... Bagaimana proses penyidikan ini... Kalau memang misalnya... Penyidik masih memerlukan keterangan... Lebih lanjut dari Kevin... Ya masih Kevin akan... Adul lagi untuk memerlukan... Keterangan. Kalau misalnya kemudian... Teman rekan... Panjakan tadi yang... Jadi... Yang merupakan kuasa waktu dari Paguyupan... Merasa Kevin juga adalah... Bagian daripada korban... Dan ingin... Pertemu dan ingin... Mengajak Kevin bersama-sama... Mempertuangkan nasi korban... Mungkin juga akan dibicarakan dengan jauh. Kita siapa? Nah tapi mungkin... Kan belum bisa kami sampaikan... Karena kami belum bertemu... Kami belum berbicara... Ini masih... Masih... Prolog saja... Mungkin nanti setelah... Ada hal-hal yang baru... Mungkin baru bisa diinformasikan lagi. Ya? Oke ya? Terima kasih banyak. Terima kasih.